Intro Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkenal dengan sejumlah gebrakan yang dilakukan di setiap instansi yang dia tempati Kali ini, Ahok mendorong upaya efisiensi di PT Pertamina Persero Beberapa waktu lalu, Ahok membeberkan besaran kartu kredit yang diterima sebagai komisaris utama Pertamina Menurut Ahok, para pejabat di Pertamina diberi kartu kredit dengan limit yang besar Bahkan untuk jabatan dirinya sebagai komisaris utama mendapatkan limit hingga 30 miliar rupiah Selain itu, Ahok mengatakan para dewan direksi tidak transparan terkait penggunaan kartu kredit Hal ini yang membuat Ahok mencabut semua kartu kredit milik petinggi perusahaan plat merah itu Dalam RUPS kemarin, sudah disampaikan tentang penyadaan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, dewan komisaris, sampai manajer, senior vicepresiden, dan lain-lain yang selama ini ada fasilitas tersebut Ujar Basuki Cahaya Purnama, komisaris utama PT Pertamina Sebagai gantinya, tagihan atas kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh petinggi perseroan seperti untuk jamuan tamu, harus langsung diajukan kepada perusahaan Selain itu, pemesanan tiket penerbangan, hotel, dan akomodasi maupun transportasi lainnya juga mesti dilakukan atas nama perusahaan Kebijakan baru ini tidak hanya berlaku di perusahaan induk tetapi di anak perusahaan Pertamina juga diberlakukan Kebijakan Ahok ini juga dikomentari oleh DPR RI Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno Langkah Ahok hanya sebuah kosmetik Bahkan, gebrakan yang dilakukan Ahok dinilai tidak signifikan untuk efisiensi perusahaan Esensi dari perusahaan bahwa sebuah korporasi itu bisa bergerak lincah bisa bergerak dengan sangat baik memberikan return atau tingkat pengembalian baik bagi pemegang sahamnya jika memiliki kinerja yang prima diantaranya adalah efisiensi yang maksimal Ujar Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Diketahui, tujuan awal kartu kredit korporasi ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Namun, untuk nama pemilik kartu kredit masih menggunakan nama pribadi dan tidak terkontrol Terima kasih telah menonton!